Yalo sobat nubar masih bersama kita-kita di channel youtube nubar pro dalam acara menulis bareng DJ menulis semudah update status oke baik ya pada kesempatan kali ini episode ke 6 eh maaf episode ke 7 sesi kedua pembahasan kita kali ini adalah tentang materi fiksi Kang ya iya betul tapi sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa untuk subscribe like comment dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapat konten-konten lainnya karena disini Kang DJ akan bagi-bagi tips dan trik menulis nah untuk trik kali ini judulnya adalah trik membuat opening cerpen yang jelek gitu Kang ya iya benar kenapa harus dibuat bikin yang jelek gitu Kang baik ini Kang di komunitas saya yang asuh itu di komunitas literasi baik bertanya Kang kenapa kalau saya menulis cerpen dibatasi tidak boleh lebih dari 20 ribu nah saya katakan kamu nulis 20 ribu saja sudah masuk kategori dalam novelet apalagi di atas 20 ribu itu akan menjadi novel mungkin aku jadi cerbung itu lebih-lebih cocok ya jadi karena gini karena saya Kang kalau menulis cerpen itu saya itu sudah menghadirkan toko satu setting tempat satu nanti berubah lagi besoknya setting nah tambah toko tambah setting tempat tambah komplek dan sebagainya yang kamu tulis bukan cerpen tapi kamu ingin menulis cerita bersambung sehingga menjadi sebuah novel atau novelet nah kalau cerpen adalah dibatasi berapa kamu tulis cerpen itu adalah bacaan sekali duduk tamat jadi berapa kata ya katanya bisa menjadi 500 kataka bisa menjadi 1000 kataka 2000 udah cukup nah ini jadi kebanyakan orang-orang kita terutama penulis pemula bahwa cerpen itu dibaca berlembar-lembar nah ini yang menjadikan sesuatu salah kaprahnya para penulis pemula di kita sehingga inilah kita selaku orang literasi meluruskan kembali bahwa kalau kamu bikin cerpen hadirkan toko tiga saja karena cerpen itu tidak perlu banyak konflik tidak perlu banyak toko tidak perlu banyak setting setting apa setting tempat suasana waktu dan sebagainya cukup satu tempat satu konflik satu setting suasana udah ada endingnya udah selesai karena cerpen ini adalah ditulis dia hanya satu kali duduk tamat ada duduk itu dia duduk lima menit beres jangan sampai cerpen berlembar-lembar berganti-ganti halaman berganti-ganti hari senen selasa rabu kamis jumat sabtu minggu misalkan nah tujuh hari diceritakan itu salah kaprah atau tempat baru juga part pertama di sekolah udah itu pindah lagi ke restoran pindah lagi ke mall pindah lagi ke rumah ini terlalu banyak tempat juga jelek karena cerpen itu dia menonjolkan hanya tiga dengan ini dengan tokoh tokoh utama pendamping pembuat konflik sehingga nanti disana kalau nggak ada konflik bukan cerpen itu kan dia datar plat itu nggak nggak asik karena karena baca ini sebentar sedikit tanpa konflik ya udah hambar ibarat sayur kurang apa kurang kurang garam kurang garam katanya gitu ya kurang kurang bumbunya gitu ya jadi sobat nubar perhatikan ketika kita melihat suatu event antologi misalkan itu saya pernah menerima naskah event antologi ukurannya A4 itu sampai lebih dari 15 halaman kebayang nggak 15 halaman kalau dikompres ke ukuran buku 14x20 itu sudah sekian puluh halaman jadinya luar biasa menghabiskan waktu disana dan dia beberapa tokoh perdatangan setting tempat bermunculan konflik tidak ada nol nihil besar saya katakan kalau seandainya ini bukan event antologi sudah saya eh disqualifikasi nggak nggak usah nggak usah di edit ulang nggak usah di edit lagi gitu berhubung ini adalah event antologi yang dimana mereka adalah meramaikan itu ya paling salah satunya saya random potong gitu dengan cara pemotong sehingga ketika bukunya terbit dia membaca kaget kok nggak sesuai dengan tulisan saya gitu harusnya ini kan ada toko ini setting di tempat ini dan sebagainya ya saya baru katakan bahwa namanya cerpen itu kamu pahami dulu apa sih esensi cerpen cirinya seperti apa jadi jangan sampai kamu menganggap salah kaprah cerpen disamakan dengan cerbung nopelet atau menjadikan sebuah nopel ini salah kaprahnya itu ya baik sekarang kita masuk pada temanya adalah trik membuat opening cerpen yang jelep nah yang jelepnya ini kan yang gimana orang ketika membaca wow gitu ya nah apa aja sih itu menggunakan rumusnya adalah rumus 4A nah 4A yang pertama apa awalnya cerpen dengan apa dengan suguhan konflik nah biasanya konflik di awalnya iya di awal itu main gimmick biasanya itu dengan gimmick artinya apa agar si pembaca ini dia dari awal membaca sudah wow ada apa nih nah disitu sudah ada 5W1 masarannya adik simbanya sudah muncul ada apa ini kok disuwi dengan konflik yang pertama sehingga baru di narasi-narasi di paragraf selanjutnya menjelaskan tentang konflik yang tapi ingat kuncinya ketika kita menghadirkan konflik di atas jangan sampai kendor kendor sedikit hilang si pembaca udah nggak nggak lagi ah udah males karena sudah tahu gitu kan di awal nah gimana caranya agar kita seperti detektif konan ya detektif konan ini kan ketika menghadirkan sebuah konflik itu diceritakan siapa yang membuat konflik tersebut tapi dia di ini korek 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 nanti di akhir twist ternyata nah si detektif ini yang yang merencanakan yang menjadikan sebuah konflik itu ada nah inilah seorang penulis ketika dia menghadirkan cerpen dengan keterbasasan kata ya tidak kita mengumbar-umbar kata-kata di sana tapi dia menghadirkan sesuatu yang wow sangat luar biasa walaupun hanya 500 atau seribu kata tapi ini kena gitu kan ini dapat nah saya baru tadi pagi mengasuh di komunitas saya di DTC itu kita setiap hari di sejumat sabtu itu ada krisan kristik saran sastra atau bedah bedah karya disana ada orang yang anggota anggota di saya itu menghadirkan sebuah cerpen hanya sedikit dia cuma berapa ribu kata ya itu tapi menghadirkan tempat setting tempat yang sangat banyak itu ada 4 ada sekolah ada apartemen ada restoran terus taman kalau nggak salah itu sangat luar biasa tokohnya berapa tokohnya lebih dari 5 nah ini sesuatu hal yang kata-katanya itu kan dibatasi hanya seribu seribu kata misalkan tapi dengan setting tempat yang banyak tokoh yang luar biasa nah ini momen apa nih momen gobak sodor kan ini jangan sampai terjadi jadi saya kalau mengkritik sastra di mengkritik sebuah piksi karya itu ya harus pedas-pedas sekalian tujuannya apa tujuannya adalah bahwa seseorang itu ketika tidak tahu kita kasih tahu tapi bukan dengan cara kita mengiyakan nah itu salah bagi saya kalau kamu salah saya katakan salah tapi beri solusinya seperti apa jangan sampai kita menyalahkan tanpa ada solusi itu kan yang paling inti jadi ya saya katakan sana poin-poinnya seperti ini kalimat tag nah kita udah pernah ya diulas kalimat tag dialog tag itu nah disana juga ada dialog tag ada dialog tag eh tanda seru ada tanda tanya ada titik ada koma nah ini mau diborong ada elipsis juga ditabrak aturan elipsis seperti apa itu harus bener-bener diperhatikan misalkan elipsis tidak boleh dua itu bukan elipsis itu kelebihan titik misalkan kita harus harus tegas bahwa elipsis tengah-tengah ada empat itu buat siapa satu lagi nya kelebihan terlalu oper harusnya kan tiga tanpa sepasi itu salah aturan dari mana oh itu harus berberada jeli nah jadi disini adalah seseorang yang kita sudah tahu tentang ilmu sesuatu ke penulisan ketika ada orang yang salah bukan berarti kita oh menurut siapa nah nggak boleh seperti itu kalau kita langsung berdasarkan kitab tata bahasa nah berdasarkan pwebi berdasarkan KPBI seperti ini loh harusnya kamu menurut kamu mau ngikut kesiapanya silahkan tapi ini yang bener seperti ada juga yang ngeyel itu pasti akan terjadi yang ngeyel dan sebagainya dan pendapatnya dia dia ikut komunitas ABC dan sebagainya membawa ilmu ketika bertentangan ya saya katakan bahwa itu salah yang bener ada bukan saya yang benar tapi ini rujukannya ada nah rujuknya seperti seperti ya iya ada landasannya di sana nah itu jadi yang awalnya terpendekan suguhan konflik ini sobat nubar ketika kita menghadapi konflik di awal berupa gimmick hati-hati jangan sampai melempam di tengah-tengah sampai akhir karena si pembaca kalau kita tidak jeli tidak menghadirkan membaca ikut dalam suatu bacaan siap-siap kacangan banget ini tulisan gitu kan di awalnya aja rame gebrek-gebrek-gebrek pas ke belakang-belakangnya norak gitu nah ini berarti ada pembagian konfliknya di kan antara tadi kan dijelaskan bahwa konflik yang di awal sama mungkin di tengah itu harus yang di tengah harus lebih kuat ya daripada yang di akhir kan lebih di akhir harus lebih kuat dibandingkan yang di awal ya itu nah kalau dalam suatu cerpen yang akan kita hadirkan kita misalkan oh ini hanya satu konflik tapi nanti di paparan di paragraf selanjutnya sampai ke ending itu adalah narasi narasi membantah tentang konflik tersebut gitu jadi konfliknya bener-bener si dua tokoh yang diricuhkan yang dihebohkan di suatu tempat misalkan bok 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 nah nanti konflik kelimaknya gitu ya iya itu konflik yang dihadirkan di awal sehingga si pembaca ini ada apa kok langsung ujuk-ujuk gitu kan pagaplok-pagaplok misalkan ujuku pagaplok-pagaplok meja atau pekeras-keras suara dan sebagainya nah ini pada saat part-part selanjutnya pada saat paragraf-paragraf kebawahnya jangan sampai kendor menghadirkan konflik tersebut jangan pernah kita mengambil atau alurnya alur mundur yang menghadirkan orang masa lampu dihadirkan ke masa kini itu paling salah jangan jangan pernah kita ambil bahwa konflik yang terjadi ceritakan konflik tokoh tersebut jangan menceritakan tokoh lain ya ceritakan itu sebuah narasi nanti baru dihadirkan tokoh yang ketiga jadi siapa ketiga ini terserah Anda mau jadikan tiga ini sebagai orang nyinyir kah atau sebagai pemberi solusi nah ini yang ininya kalau dia dijadikan sebagai orang nyinyir maka siap-siap akan plotnya ada plot terbuka artinya dia tidak ada ada ending artinya mengendinya dapat membaca karena dia nyinyir nyinyir ini adalah siapa membuat konflik itu tokoh A B atau si C tapi ketika tokoh si C ini hadir memberikan suatu solusi maka plotnya plot tertutup artinya sudah terbaca bahwa O konflik ini adalah dua orang yang berselisih dihadirkan tokoh yang ketiga dia menangani solusi dari konflik dua tahun tersebut sehingga plotnya tertutup sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang suatu cita itu tapi ingat perkuatan konflik tapi di dalam suatu pemaparan pada paragraf-paragraf sampai ke ending adalah terus mendukung tentang konflik itu yang terjadi jangan sampai menceritakan konflik lain nanti akan memberikan konflik-konflik-konflik konfliknya beranak cucu nantinya terlalu banyak kalau seandainya masuknya ke novel atau ke novel boleh-boleh jadi silahkan konflik itu bisa beranak pinak nantinya konflik antara si A dengan si B nanti ada beranak pinak lagi si A nya dengan orang tuanya kah atau si B nya dengan temennya dan sebagainya akan terjadi itu yang pertama adalah awal dengan suguhan konflik jadi sobat nubar yang keduanya adalah tentang mengerti